Viral di media sosial, video deti-deti meninggalnya Sang Siji, salah seorang atlet yang berlagak di ajang Badminton Asia Junior Championship 2024 di Kor Amung Rogo, Yogyakarta. Dalam video yang beredar di berbagai platform media sosial tersebut terlihat, atlet asal Tiongkok itu mendadak roboh saat mendak menerima servis dari Kazuma Kawano, atlet Jepang yang menjadi lawannya di babak penyisian. Merespon kejadian tersebut, pihak PBSI pun menggelar konferensi pers pada Senin 1 Juli. Dalam pernyataan sikapnya, pihak PBSI menyampaikan rasa penyesalan sekaligus duka cita mendalam atas meninggalnya Sang Siji. Nama panitia pelaksana dan juga dari PBBBSI, juga dari Badminton Asia menyampaikan rasa berduka cita atas berpulangnya Sang Siji, pemain tunggal putra dari Cina. Kita berharap keluarga bisa mendapat penghiburan lebih kuat lagi dan kita berharap bahwa inilah bentuk simpati kami dengan mengangkat tanda pita hitam agar ke depan tidak ada lagi korban yang menjadi di lapangan. Harapannya semua pertandingan bisa berjalan lancar, sehat dan bisa semuanya mengejar prestasi tinggi. Yang pasti warga besar PBBBSI, Badminton Asia, dan panitia penyelenggara BNI Badminton Asia Junior Championship tahun 2024. Sekali lagi mengucapkan rasa berbila sungka awal atas berpulangnya Sang Siji, pemain tunggal putra dari Cina. Terima kasih. Kompetisi tetap berlangsung, Pak. Kompetisi tetap masih berlangsung, tapi tadi sudah disampaikan oleh tim medis, saya tidak perlu mencampaikan lagi kenapa prologisnya. Terima kasih, Mas. Kalau kompetisi terus berlangsung? Ya, kompetisi tetap berlangsung, kita tetap menghargai para tim Cina yang meskipun lagi tengah berduga begitu beratnya, tetap masih meneruskan dengan jiwa sportifitas, mereka meneruskan pertandingan sampai hari ini. Evaluasi SOP-nya seperti apa, Pak? Jadi kebijakan yang mau dievaluasi itu? Ya, kita kebijakan ke depan, mungkin ke depan kita akan segera menyurati ke BWF agar aturan bahwa tim medis baru bisa masuk setelah ada panggilan dari refri. Kita harapkan ke depan bisa di, apa ya, melihat sikon lah, harapannya dengan lebih cepat lagi ditangani, harapannya bisa terselamatkan seandainya terjadi hal seperti ini. Pak Proto, dari video yang viral itu apa yang bisa dijelaskan, Pak, untuk klarifikasi dari panitia? Ya, dari video itu memang yang pasti kami, kami dari panitia juga dari BBSI sudah menjalankan SOP-nya dengan baik dan benar, itu yang bisa saya sampaikan. Terkait kritik yang dilontarkan warganet akibat tim medis yang terlihat lambat melakukan penanganan, pihak BBSI menyebut panitia hanya mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh organisasi badminton internasional. Terima kasih telah menonton!